Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Tasik Malaya, Jawa Barat. Dalam kunjungannya pemirsa Anies menyapa warga, tokoh agama, hingga para relawan. Keadiran Anies Baswedan dan sang istri di Tasik Malaya langsung disambut ribuan warga meski di Guyur Hu Jandras. Dalam kesempatan ini, Anies mengajak para pendukungnya untuk berjuang menjadi penggerak perubahan. Menjadi kota Lumbung Suara, Anies sudah tiga kali mendatangi Tasik Malaya. Anies menargetkan raihan suara 80% dari warga Tasik Malaya di pemilu 2024 nanti.